Kita masukin lagi adonan Pastikan nyambung dengan lapisan yang sebelumnya adonannya Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin dadar gulung yang enak dan simple Bersama chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama kita mau buang dulu biji cabai Ini aku pakai sarung tangan bukan karena takut pedas Tapi karena jari aku luka sahabatku Kita buang dulu biji cabainya Jadi di telur dadar gulung ini kita tidak membutuhkan biji cabai Supaya teksturnya enggak kegigit yang bagian keras-kerasnya biji cabai gitu Bagi sahabatku yang males buang biji cabai Mau langsung dimasukin biji cabainya juga enggak apa-apa sih Kita belah-belah dulu cabainya Jadi cara belah cabai yang paling gampang tuh kayak gini posisi pisaunya sahabatku Kita tusuk aja cabainya kayak gini Kemudian kita dorong pakai ujung jari kayak gini Banyak banget yang tanya apa enggak pedas tuh gitu kan Kalau udah biasa kayak saya sih udah enggak pedas Tapi kalau sahabatku yang mungkin takut pedas bisa pakai sarung tangan plastik seperti ini Atau buru-buru cici tangan setelah membuang biji cabai ini Sudah selesai kita membuang biji cabainya Kita iris tipis-tipis cabainya Ini akan memberikan warna yang cantik untuk telur dadar gulungnya nanti Kita cincang lagi supaya lebih halus Segini aja sahabatku Berikutnya kita mau iris-iris bawang merah Ribet sahabatku Akhirnya aku lepas juga sarung tangannya Jadi ini tangan aku luka sahabatku Kita cincang-cincang lagi Ini sudah aku bungkus sih dengan sarung tangan yang aku putusin Kita mau keprek bawang putih Dan dicincang sampai halus Cincang bawang putihnya yang agak halus ya sahabatku Segini aja Kita mau potong-potong daun bawang Ini aku pakai daun bawangnya 3 batang Kecil-kecil soalnya sahabatku Jadi ini jari manis aku ini gak bisa nekuk gitu sahabatku Jadi susah kalau megangnya dia gak ada tenaga Kita cincang sedikit lagi Supaya lebih halus Sudah segini aja Sekarang kita mau siapkan wortel Kukupas dulu Pakai piler Lihat sahabatku ini pilernya benar-benar cakep ya Karena hasil kupasannya ini tipis banget Ada piler yang kadang-kadang itu tebal banget Sayang-sayang ya buang kulit wortelnya Jadi ini pilernya aku beli satu set Dengan pisaunya ideal life Sudah lengkap satu set nih sahabatku Ada gunting, batu asah juga Kita mau potong kecil-kecil wortelnya Kita bikin jadi korek api dulu Setelah dipotong korek api Kita halusin lagi Ini namanya di dice Seperti ini sahabatku Berikutnya kita mau potong-potong smoked beef Kalau gak punya smoked beef Gak usah pake gak apa-apa ya Ini karena saya punya aja Mau pakein ayam Pakein udang Suka-suka sahabatku Kita potong lagi Potong dadu Smoke beefnya Sekarang kita mau pecahin telur Kalau aku pecahin telur Suka kayak gini caranya sahabatku Karena udah trauma dengan telur busuk Jadi satu-satu aku pecahinnya Pindahin dulu ke mangkok kecil gini Baru deh aku tuang Semua telurnya bagus Sekarang kita masukkan Cabai Bawang merah Bawang putih Daun bawang Wortel Smoke beef yang sudah dipotong-potong Kita masukkan sedikit kaldu rasa ayam Lada bubuk Dan tepung jagung Kita aduk-aduk Fungsi dari menambahkan tepung jagung Atau tepung tapioca Supaya telur dadarnya nanti Nggak mudah pecah sahabatku Telurnya ini diaduk rata aja Sahabatku Nggak usah sampai ngembang ya Kita mau panaskan pan Ini aku menggunakan Multifunction pan dari Idealife sahabatku Ini bisa dipakai untuk menggoreng Mengukus Merebus Dan lain-lain Kita olesin sedikit minyak Walaupun pannya ini anti lengket sebenarnya Dikasih minyak Supaya telur dadarnya Nggak terlalu kering Kita masukkan adonannya Yang agak tipis ya sahabatku Jangan ketebelan Nanti susah ngelintingnya Sambil dibantu Supaya dia mau ke pinggir Kita intip-intip Apakah sudah menguning di pinggir Nah dia sudah mulai menguning Kita lipat seperti ini sahabatku Digulung ya Bisa dari arah depan ke belakang Bisa dari belakang ke depan Senyamannya aja sahabatku Dan nggak perlu khawatir Ini tidak rapi Nanti kalau nggak rapi Bisa kita betulin Seperti ini Kita masukkan lagi adonan Pastikan nyambung Dengan lapisan yang sebelumnya Adonannya Kita gulung lagi Ukuran omelatnya Suka-suka ya sahabatku Mau seberapa gede Sesuaikan dengan selera Ini sudah cukup besar Ini sudah cukup besar Menurut aku Mau lebih gede lagi juga boleh Ini sudah mateng telur dadar gulungnya Segini aja deh sahabatku Nggak usah terlalu gede Kita mau angkat Mau pindahkan ke piring Bagus kan Telur dadar gulungnya sudah mateng lagi Dapat dua sahabatku Satu gede Satu kecil Kita mau potong-potong Telur dadar gulungnya Ini yang lebih besar Sahabatku Kita mau susun-susun Sahabatku Telur dadar gulungnya sudah mateng Ini bikinnya simple Bisa menggunakan alat seadanya Rasanya enak Dan keren Yuk kita coba Kita makan Lihat cakep ya sahabatku Aku suka cocolin Pakai sambal Kalau telur dadar Makan sahabatku Enak Jadi dia ada Smoke beef Itu Beda banget sih rasanya Memang Jadi mewah gitu ya Telur dadarnya Dan aku suka banget Telur dadar tuh Dicocolin ke saus cabai gini Saus sambal gini Lauk nasi Pakaian kecap Bisa berpiring-piring Tapi karena aku Barusan habis makan nasi Aku kali ini Nggak makan nasi Jadi Biar kita bikin telur dadar Nggak gitu-gitu aja Semoga sahabatku Bisa membuatnya di rumah Semoga sahabatku Suka dengan resep ini Kalau suka Kasih like Yang berjoin Buruan subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Satu patang lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax